Perhatian, sangat berbahaya. Jangan meniru adegan ini. Jangan ekat. Halo semuanya, Timon ada di sini. Dan hari ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, saya ingin melemparkan palu Thor yang beratnya 70 kg ke mobil saya. Guys, tolong beri like dan subscribe untuk mendukung kami. Yes, baru-baru ini saya telah membuat palu Thor. Ini 70 kg guys. Ya, itu adalah proyek saya yang paling sulit dan yang paling berat. Encok saya langsung kambuh guys setelah seminggu membuat dan memotretnya untukmu. Ya, saya harus mengundang seorang binaragawan untuk menunjukkan padamu kekuatannya. Itu bahkan terlalu berat untuknya juga. Teman saya datang untuk membantu saya. Sebenarnya dia punya acara lain untuk hari ini, tapi tidak bisa melewatkan eksperimen epik seperti itu. Well, inilah pembantu utama dalam mesin derek seperti itu. Kamu akan segera mengerti mengapa. Idenya tidak sempurna sejak awal. Karena kami tidak mendapatkan apa-apa untuk membuangnya. Jadi kami putuskan untuk melemparkan teman saya ke mobil. Hahaha, itu cuma bercanda guys. Alright, kami akan mengangkat palu Thor menggunakan tali. Kemudian kami akan memotongnya dan melemparnya seperti yang kamu lihat. Saya hanya tidak menemukan cara lain untuk membuatnya bekerja. Tapi ini sepertinya yang paling aman. Berikut adalah orang-orang yang membawanya. Lihat, salah satu ujung tali terhubung ke tiang. Satu lagi kami hubungkan ke mesin. Saat ini teman saya sedang berlatih bagaimana melakukannya. Dia sudah mengendarai roller asfal dan sangat senang karenanya. Jadi palunya sudah tergantung guys. Kami hanya mencobanya. Serius, ini 70 kg. Dan kami ingin mengangkatnya hingga 15 meter. Kami menaruh kamera di atasnya untuk memotret prosesnya. Saya tidak tahu apakah mobil saya akan bertahan. Tapi videonya akan menjadi epic. Oke, mari kita mulai mengangkatnya. Sebenarnya saya hanya tertarik pada satu pertanyaan. Mobil itu akan hancur. Tapi jika palu cukup kuat untuk menghancurkannya. Mungkinkah jendelanya akan terbang? Saya sudah tahu seberapa kuat palu itu. Saya pikir itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Tuliskan pendapatmu di komentar. Mari jadikan video ini trendy. Jadi, kami semua lari dari mobil agar aman guys. Oke, kita lakukan sekarang. Potong talinya. Hahaha, luar biasa. Apakah ada yang berpikir bahwa cendelanya akan tetap tak tersentuh? Saya mengharapkan sesuatu yang lebih epic sebenarnya. Ini kurang oke guys. Baru-baru ini saya telah membuat pedang 60 kg. Dan saya mencoba untuk memotong mobil saya dengan itu. Bahkan saat itu saya berpikir bahwa mobil ini agak sulit untuk dihancurkan. Ini adalah mobil korea kuno yang dibuat dengan cukup baik. Lihat, mobil ini di luar dan sering terkena hujan. Tapi aku tidak melihat karat. Sekarang, saya melihatnya. Dan hanya atapnya yang berubah bentuk. Saya tahu cara memperbaikinya dengan kaki saya. Karet tidak padat tempatnya, tapi detail. Teman saya menemukan retakan kecil di kaca depan. Itu bukan tujuan untuk menyelamatkan mobil. Well, terlalu tinggi guys. Kami butuh percobaan yang kedua. Tapi sekarang, palu terlalu berat untuk diangkat dari atap. Kami putuskan untuk menggunakan derek. Ya, pastinya palu tor hanya bisa ditangani oleh seorang hero. So, teman-teman, temui satu monster lagi. Pedang 60 kg. Kami membuat lubang di pedang untuk mengangkatnya. Idenya adalah untuk membuatnya jatuh secara vertikal. Oh ya, silakan subscribe ya. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk membuat lebih banyak video. Yes, kami mengangkat pedang. Saya tahu itu akan bergerak saat jatuh. Tapi biarkan itu terjadi dengan cara yang seharusnya. Kami bersembunyi lagi. Doakan kami ya guys. Ayo, kita mulai. Wow, itu terpotong seperti mentega. Teman saya juga kaget guys. Itu terjebak di dalam mobil. Itu menembus atap. Tapi bagaimana dengan bagian bawah? Tidak, saya pikir itu akan terjadi. Sepertinya, kursi telah melindungi bagian bawah. Mari kita singkirkan pedangnya. Well, inilah tempat yang menghentikan raksasa kita. Kami ingin mencoba memotong roda dengan pedang. Ini hanya untuk bersenang-senang guys. Wih, ini gokil guys. Jika kamu pikir bahwa pedang itu tidak tajam, lihat bagaimana pedang itu memotong besi di bawah setir. Sepertinya ada tes benturan keren tadi. Jangan lupa ya, subscribe dan like untuk mendukung kami. Jika kamu punya ide di mana harus melempar palu Thor, tulis di komentar. Itu saja ya guys. Sampai jumpa.